Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Haryani Nah guys kali ini aku bikin timbus ubi ungu super lumer 3 macam isian ya Ini deh guys hasilnya penasaran kan? Oke ikuti cara bikinnya sampai selesai jangan di skip, terima kasih Langkah pertama kupas dan cuci bersih ubi ungunya lalu potong-potong seperti ini Kemudian ini dipukus ya Ini aku pakai ubi ungu organik ya guys Buat kalian lebih baik pakai ubi ungu yang biasa aja ya karena ini tidak berair Setelah ubi ungunya dikukus sudah mateng lalu siapkan bahan-bahannya seperti ini Sekarang ke cara buatnya ya guys ini mudah dan gampang sekali Ini aku siapkan untuk isiannya 3 macam isian ya guys Kemudian aku haluskan ubi ungunya 368 gram Nah guys kiranya seperti ini ya Aku kasih air maaf aku skip Kemudian masukkan tepung topioka aku pakai 100 gram ya Masukkan bertahap seperti ini Kemudian gula halus aku pakai 100 gram juga ya Dan juga garam ini vanili setengah sendok teh Aduk terus seperti ini sampai benar-benar tercampur rata ya guys Gula pasirnya aku blender ya Gunanya di blender biar dia cepat tercampur rata Ini aku masukin semuanya gula pasirnya 100 gram Bagi kalian yang suka manis boleh tambahkan ya Ini tepung topiokannya juga 100 gram Setelah tercampur rata kira-kiranya seperti ini ya guys Ini sudah oke sudah boleh untuk dibentuk Ini untuk isiannya ya guys Aku pakai keju, gula merah dan juga coklat Untuk isian coklat dan juga gula merah Aku bulat-bulatin seperti ini ya guys Lobangin lalu masukkan gula merahnya secukupnya Lalu tutup rapat-rapat seperti ini Lalu bulat-bulatkan seperti ini ya guys Ini untuk coklatnya juga sama seperti ini Taruh secukupnya kemudian tutup rapat-rapat Lalu bulatkan kembali seperti ini Nah guys kiranya seperti ini ya Nah ini untuk kejunya aku kasih secukupnya Aku bulat-bulatnya agak memanjang ya guys Nah guys kiranya seperti ini ya Lakukan sampai selesai Kemudian ini digoreng dengan minyak yang sudah panas Dengan api sedang ya guys Jangan lupa untuk dibalik-balikin ya Karena kalau tidak dia akan cepat sekali gosong Goreng sampai dia warnanya kuning ke coklatan seperti ini Ini sudah boleh diangkat ya Lakukan seterusnya seperti ini Jangan sampai gosong Ini cantik sekali hasilnya Kuningnya kuning kecoklatan seperti ini ya guys Kuning kemasan Ini cocok sekali untuk suku hantamu dan juga cemingan keluarga anda yang tercinta ya guys Buat temen wopi pagi atau sore hari ini cocok sekali ya guys Nah ini dia sudah selesai Aku goreng semuanya dan aku cobain yang isian kejunya dulu ya guys Buat kalian ini wajib sekali untuk mencobanya ya guys Lihat kejunya sampai mulur panjang sekali seperti ini Ini enak sekali Lumer sekali di mulut ya Ini yang isian coklat Lihat guys lumer sekali Dan ini yang isian gula merah Untuk isiannya menurut selera kalian masing-masing ya guys Silahkan kalian mencobanya ya di rumah Dengan resep aku di bawah video ini sudah aku tuliskan Thank you for watching Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe